Well, hello teman-teman. Sekarang kita akan ngomongin yang namanya konsentrator dan ekspandor. Jadi kan kalau misalnya dari user-user, jalur-jalur dari user-user menuju si switch-nya itu seperti apa? Misalnya bagi menjadi dua ya. Ada konsentrator dan ekspandor. Jadi kalau misalnya si konsentrator itu ialah dari user-user, banyak in-live-nya dari kita menuju sebuah switch, salah satu switch. Dan ini si konsentrator ini seperti kita sedang mengirimkan data gitu ya. Kalau ekspandor, dari suatu switch kan sudah dipasang saluran transmisi. Dan dari saluran transmisi ini akan disambungkan kepada si switch-nya ini, lalu dikasih lagi kepada si yang tujuan, ini kan sumber. Sumbarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing itu kan mempunyai tujuan masing-masing. Maka dikasihlah kepada tujuan masing-masing ini. Nah, ini namakan dalam ekspandor. Artinya mereka dalam sisi penerima. Oke. Seperti ini aja pengerjaan konsentrator dan ekspandor ya. Pada materi selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam teknik penggambungan. Seperti apa? Akhirnya kita lihat aja langsung. Terima kasih. Terima kasih.